Intro Sementara itu, Musyawara Cabang ke-15 menetapkan Wakil Wali Kota Arif Pindor sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Perabuka Kota Banjarmasi untuk periode 2022-2027. Kepada Panitia Musyawara yang pada hari ini telah memilihkan sebagai Ketua dan Pemurus Kuarcap Gerakan Perabuka Kota Banjarmasi Masa Vakti 2022-2027. Mudah-mudahan kepercayaan yang... Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Perabuka Kota Banjarmasin periode 2022-2027 melalui Musyawara Cabang yang berlangsung di Gedung Perabuka Jalan Anang Adenansi Rabu 20 Juli 2022. Arifin Nur terpilih secara aklamasi oleh seluruh utusan cabang dan ranting Perabuka Kota Banjarmasin yang hadir dalam Musyawara Cabang. Dalam sambutannya, Arifin Nur mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia pun meminta dukungan agar Perabuka di Kota Banjarmasin terus maju dan berkembang. Tak hanya itu, ia juga menilai di bawah kepemimpinan sebelumnya, perkembangan Perabuka di Kota Banjarmasin sudah sangat baik dan harapannya ke depan akan lebih baik lagi. Terkait program yang akan dilaksanakan, salah satunya, yakni menjadikan Perabuka Kota Banjarmasin memiliki jiwa patriotisme terhadap NKRI dan yang terpenting adalah berahlak. Pertama kita ingin bahwa pastikanlah pandu itu, Perabuka tetap berjaya kepadanya. Kita ingin bahwa apa yang generasi-generasi muda tadi, kita ingin menjadi orang yang memiliki, yang melatih, yang menjadi kepanduan. Kita ingin kembali, mereka juga menjuali rasa kepercayaan, mereka merasa ada NKRI ini, menjadi warga negara yang baik, orang yang berahlak, kemudian berjuang patriot-patrior. Nah ini yang kita perlukan, jadi mudah-mudahan harusnya mudah-mudahan di Banjarmasin, kita latihan kita bina perabukaannya dan menjadi insan-man yang baik. Sementara itu, Ketua Kewarecap Periode sebelumnya, Irwan Ansari berharap, di bawah kepemimpinan Wakil Wali Kota Arifinur, gerakan perabuka Kota Banjarmasin akan terus maju dan lebih baik lagi dengan sejumlah program yang telah direncanakan. Tak lupa, pada kesempatan itu, Irwan juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menjabat selama dua periode. Tentunya, banyak kesan yang didapat, diantaranya rasa kebersamaan, sehingga menciptakan rasa kekeluargaan. Di samping itu, juga totalitas dalam bekerja, dan banyak mengeluarkan ide dan gagasan dalam memajukan perabuka di Kota Banjarmasin. Kekeluarannya sangat kental, dan rasa kebersamaan ini juga sangat kental, tidak memandang apa namanya, siapapun, kita selalu bekerjasama, dan gagasan-gagasan dari perabuka juga tidak mengenal waktu setiap saat, selalu mencurahkan waktunya untuk dibiarkan lebih keperabukaan. Belum sangat banyak dibantu oleh gagasan-gagasan hidup pengurusan selama ini, untuk nanti ke depan, di atas, di bawah kepemimpinan. Sekarang ini, insya Allah, pasti akan lebih baik lagi.